Terus saya kan lihat YouTube tanggal 7, tanggal 6, saya lihat YouTube. YouTube apa? YouTube itu karpet Alisba, karpetur gitu. Terus? Tahu kok saya tiba-tiba kok tertikat, menocok, masuk karpetur kok murah cuma 1 juta gitu. Terus saya mencet WA-nya, terus keluar WA-nya itu. Terus setelah itu, terus saya terus persen 3, terus bonusnya 1, persen 2, terus baru ini setelah tanggal 7, saya transfer 1 juta, ya. Saya transfer, terus saya kan 100 juta, terus saya alamatkan. Embrina juga cedek-cedek, Embrina juga cedek-cedek, Embrina juga cedek-cedek. Ya, ya. Terus? Ya, maaf. Setelah itu, terus itu saya transfer, ada buktinya transfer 900, terus dia minta alamat resmi suami saya dan anak saya di Jogja. Oke, setelah itu, cendek-cendek, tanggal berapa? Tanggal kemungkinan ya. Pursuasa, ya. Mbak, suaranya pun berdut-berdut malah. Oke, oke, oke. Oh, ini tuh. Iya. Badar-bedar nih. Terus itu, terus itu tuh artri bisa beratang di badar. Mbak, cari tempat yang pena, Mbak Henry. Sinyalmu benar-benar nggak ada. Sinyalmu nggak ada. Terus. Duh, sinyalnya. Sinyalnya nggak jelas ini. Oke. Jadi ini karpet murah, promosi karpet murah. Karena itu saya selalu bilang nih, hati-hati penjualan online. Percaya nggak? Hati-hati penjualan online. Kalau kalian tidak percaya, ya seperti itu. Halo? Hati-hati, Miss. Nggak apa-apa terus? Tetap sama, Mbak. Putus-putus. Putus-putus, ya. Yang sini-sini. Putus, ya, Mbak. Anu, Miss. Hati-hati. 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 Posisimu di mana? Kamu posisi di mana? Di Anu, di apa itu? Di Kuali. Oh, kamu di Hongkong. Terus, terus setelah itu. Suaramu putus-putus, Mbak. Saya benar-benar nggak paham. Nggak dengar sama sekali. Jadi intinya adalah Mbaknya ini tertipu dengan penjualan karpet murah 1 juta dapat 4. Dapat 3. Jadi sekali lagi saya selalu mengingatkan jualan online. Mereka masuk di YouTube, di Facebook. Saya kurang tahu kenapa kalian tertarik dengan sesuatu yang mudah, terus kalian pencet. Harganya saya sudah katakan yang murah-murah, bisa jadi itu memang benar. Tapi berapa banyak yang sudah ketipu dan akhirnya dia kena biacukai lah, kena inilah, kena itu. Dan mengatakan bahwa karpet itu adalah ilegal. Mana kita tahu karpet ilegal atau nggak. Jadi jangan percaya. Pedagang-pedagang karpet online itu tidak semuanya. Saya katakan tidak semuanya. Tapi sebagian besar dari kalian yang tidak tahu alamatnya, backgroundnya seperti apa dan bagaimana, kalian transfer uang, akhirnya kalian diperas oleh penipu. Itu saja hati-hati dari saya. Mbaknya belum ngobrol banyak, tapi yang saya tahu adalah dia sudah kena tipu. Hati-hati penipuan bermacam-macam cara. Saya sudah ingatkan itu hati-hati penipuan bermacam-macam cara. Jadi terserah kalian percaya atau tidak, itu adalah hak mutlak kalian. Tapi saya sebagai konten kreator, keep fight with syndicate, perang with syndicate. Saya nyatakan jangan mudah percaya dengan penjualan-penjualan online secara murah dan obrol. Apakah itu tidak berbahaya? Pastinya karena kalian memberikan alamat rumah kalian, dan kalian sudah mentransferkan uang, intinya adalah penipuan bermacam-macam cara. Jadi karpet online dengan harga murah ternyata, ternyata apa? Ilegal, dan kena biaya cukai. Padahal itu adalah syndicate. Tapi karena tidak ada yang percaya, Mbak Munggo silahkan terserah kalian. Gimana baiknya kalian saja. Saya cuma mengingatkan saja.